Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Diduga sopir mengantuk menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini. Dua orang tewas dan tujuh orang lain mengalami luka-luka dalam kecelakaan mobil di jembatan Suramadu, Jawa Timur pada dini hari tadi. Tim penyelamat dari dinas kebakaran sempat kesulitan menolong sopir dan seorang penumpang wanita yang duduk di bagian depan. Pasalnya, keduanya terjepit kabin depan mobil. Dua orang korban tewas langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, sedangkan tujuh orang korban luka dilarikan ke IJD. Diketahui, para penumpang merupakan rombongan dari Malang yang hendak pulang ke Pamekasan. Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kini, kasus kecelakaan ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINIS melaporkan.